Oke, ini adalah alat untuk las baterai, untuk menempelkan baterai ini, dan fungsinya ada dua, selain untuk baterai, juga untuk ngelas biasa. Jadi, 2 in 1 ini alatnya. Kita pertama langsung coba, jadi ini bisa kita pasang positif negatif, terbalik nggak apa-apa. Usahakan ini dikunci agak dikencangkan, jadi jangan kendor, kalau kendor nanti mempengaruhi panas dari alatnya. Setelah dikencangkan, langsung disambung ke aki. Jadi, aki ini bisa terbalik, bisa di sini, bisa di sini, jadi nggak masalah. Di aki juga dikencangkan, kuncinya, supaya nanti panasnya maksimal. Oke, kita coba dulu untuk las baterai dulu. Oke, ini adalah kawat nikelin, kita potong dulu. Jadi, sebelum dililas, sebelum ditempelkan, oh iya, ini kalau mau memakai, ingin mensolder baterai, ini kita lepas dulu, karena terlalu panjang. Sebelum kita, itu mensolder, kita tekan dulu, ininya kita kenalkan dulu, ditekan. Nah, setelah ditekan, ini baru ditekan, setelah ujung ini ditekan ke baterai, ditekan ke bawah, baru saklarnya kita pencet. Jadi, seperti ini, baru kita pencet ini, jadi kalau setiap, kita pencetnya jangan terlalu lama, kalau terlalu lama nanti ini baterainya akan meleleh. Jadi, kita tekan, eh, kira-kira aja, udah merah di sini, kita lepas tombolnya. Jadi, kita tekan, lepas, tekan, lepas gitu. Jadi, udah nempel. Buat ya. Sekarang, kita tinggal sambungkan. Sama caranya. Tekan juga. Ini disentuh dulu, disentuh ke bawah, agak tekan, baru di, di, itu, tekan tombolnya. Jadi, pertama kita tekan gini, tekan ke bawah, baru, eh, tekan tombol. Tuh, lepas. Kawannya lepas. Jadi, ini harus, kunci yang kuat, supaya tidak lepas. Oke, kita coba lagi. Ini juga agak kenzon, ya. Sekarang, kita coba lagi. Kita, misalnya, kita tekan sebentar aja, dia udah merah. Takut, ya. Jadi, ini yang untuk las baterai. Yang fungsi kedua, untuk ngelas. Nelas biasa. Jadi, ini adalah, ini kabel ini untuk masa. Ini kabel untuk khusus pemasang. Jadi, kita sambung dulu, ini. kunci yang kencang. Ini di kunci kencang. Ini kencangkan. Supaya tidak, itu. Supaya nanti panasnya maksimal. Nah, jadi, untuk, kalau untuk, ngelas biasa, ini masanya kita harus, kenakan dulu. Karena kita mau las, paku ini kita mau nempelkan. Oke, kita kenakan. Oh, panas. Nah, jadi, sudah nempel ini. Setelah, kalau sudah, biasanya, kalau misalnya kita, ini kalau masih baru, arang baru, dia sekali kena, dia bisa keluar api. Jadi, apinya kita tiup aja. Karena ini udah bekas dipakai, jadi, dia nggak keluar api lagi. Pertama kali mulai, memang dia mengeluarkan api. Jadi, setelah kita nyambung begini, nanti dia, di sini kebakar. Kita nggak usah panik, tinggal ditiup aja. Kalau ditiup, dia udah bisa itu. Nah, ditiup, inginnya mati apinya. Oke, kita coba, ngelaskplak. Jadi, ini saya mau, kecelkan. Sebelumnya, kita, satu dulu. Masanya, kita jepit dulu. Kaget saya. Jadi, campel. Campel dulu. Minyak, platnya sampai bolong. Kelihatan nggak bolongnya? Jadi, kelihatan bolong. Karena ini agak tipis, kalau yang tebal, dia kuat. Jadi, ini bisa ngelask. alas semua besi, semua plat. Tadi paku sudah, kita coba ini. Kita tempelkan ini. Oke, kita coba. kita coba. Kita coba. Kita coba. ini kuat coba nanti saya ditang lagi kan nyempelnya kuat sekali coba pakai kalau lepas ini kalau untuk ngelas yang lebih kuat lagi kita pakai 2 baterai jadi kita hubungkan secara seri jadi sekarang ini negatif ini kan negatifnya negatif dihubungkan ke positif ini kan negatif dihubungkan ke positifnya jadi negatifnya ke positif terus jadi sekarang alat lastnya ini tinggal ambil dari sini jadi positif ini terbalik juga ini terbalik gak apa-apa kalau ini jangan terbalik kalau ingin menghubungi secara seri dia harus negatif ketemu positif jadi nanti kabel ini masuk ke aki yang satu ini terus yang satu lagi ke aki yang satu lagi selamat menikmati kunci yang kuat oke kalau udah begini udah bisa ngelas jadi kameranya dekatin sini kita akan laksin jadi ini ini tetap sama kabel masanya harus disentuhkan dulu ke sini baru disambung jadi kalau untuk untuk dia lebih kuat kelasnya jadi harus ini disambungkan jadi 20 ini kan 12 volt kalau di seri jadi 24 volt untuk satu baterai bisa juga buat ngelas tapi dia cahat panasnya kurang begitu panas kalau untuk yang pelat yang tebal kalau besi yang tebal dia harus harus ininya yang panas yang lebih besar 24 volt biar keluar apinya lebih panas oke sudah teragaknya terima kasih terima kasih Terima kasih.